8 bulan jelang hari pemungutan suara pemilu 2024, sedikitnya ada 3 nama tokoh yang dideklarasikan sebagai bakal calon presiden. Baik Prabowo, Anis maupun Ganjar baru berstatus sebagai bakal Capres, belum Capres resmi. Sebab, Komisi Pemilihan Umum baru membuka pendaftaran Capres-Cawapres peserta pemilu pada Oktober mendatang. Setelahnya, pasangan Capres dan Cawapres yang terdaftar akan berkampanye selama 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sebelum dipilih secara serentak oleh masyarakat Indonesia pada 14 Februari 2024. Lalu, berapa sih harta kekayaan masing-masing bakal Capres ini? Di antara ketiganya, siapa ya yang paling kaya? Menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo tercatat memiliki harta kekayaan Rp 2 triliun, berupa 10 bidang tanah dan bangunan, 7 unit mobil, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, dan setara kas, serta harta lainnya. Sementara itu, dikutip dari situs ELHKPN KPK, Anis memiliki harta senilai Rp 10,9 miliar. LHKPN itu dilaporkan pada 31 Desember 2021. Kekayaan Anis berupa 6 bidang tanah dan bangunan, 1 unit mobil, dan 2 unit motor, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, dan setara kas, serta harta lainnya. Sedangkan menurut LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Ganjar memiliki harta kekayaan senilai Rp 13,4 miliar, yakni 7 bidang tanah dan bangunan, 4 unit mobil, dan 2 unit motor, harta bergerak lainnya, serta kas, dan setara kas. Terima kasih telah menonton!